Pemusaha Menko PMK Muhajir Effendi meresmikan gedung auditorium K.H. Ahmad Adnan Nur di Belimbing, Lamongan, Jawa Timur. Gedung ini berdiri di area Mardasa Ibtidaya Muhammadiyah IV atau disingkat Muhipat. Dibangunnya gedung tersebut untuk memperingati jasa sang tokoh pendidikan Muhammadiyah di daerah tersebut. Dalam sambutannya Menko PMK Muhajir Effendi mengapresiasi pembangunan gedung auditorium yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lamongan. Muhajir Effendi berharap auditorium ini bisa menjadi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal pengembangan kualitas pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Peresmian auditorium tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh seperti anggota DPR RI, DPRD Lamongan, pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan dan juga tokoh masyarakat. Mereka pun mengapresiasi pembangunan gedung auditorium ini yang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang bermanfaat. Kepala Muhipat Belimbing Farihul Anam menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menko PMK di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Memberikan manfaat kepada kita, mulai Bapak Menteri, kemudian nanti ada Bapak Anggota Dewan dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai kebahagiaan kita. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dari wakil-wakil yang masih percaya dengan pendidikan MUI Bapak ini, sehingga anaknya selalu diseluruhkan di madrasa ini. Insya Allah pendidikan yang ada di madrasa ini tidak akan menggantikan. Dalam kesempatan ini, Menko PMK memberikan cenderamata kepada siswa-siswi berprestasi dan juga orang tua wali yang mampu menjawab pertanyaan darinya. Kepala Muhipat juga memberikan cenderamata kepada Menko PMK, pejabat daerah dan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Tuan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.